Hi everyone, welcome to another episode of story talk. Hari ini aku ditemani oleh Riri Bogar dan kita akan sharing sedikit tentang body positivity. Hi Riri, hi Dewi, how are you? I'm good, how are you? I am great. Riri juga penulis buku juga ya? Iya, tapi bukan cerita yang panjang-panjang ya, nulisnya tuh lebih ke motivasi buat temen-temen aja. Luar biasa, ada satu itu ada dua ya, I think cantik itu ejaannya bukan K-U-R-U-S. Itu buku pertama. Oke, dan yang kedua ada lagi komentar fisik gak asik? Yes, luar biasa. So mungkin boleh diceritain sedikit gak tentang body shaming ini? So I think ini adalah topik yang bener-bener, I think it's a problem buat ya di kehidupan hari-hari itu. How, apa sih? Oke mungkin kita mulai dulu deh, body shaming itu apa sih? Mungkin mulai dari sana dulu, karena everybody ada definisi yang berbeda. Iya, sebenarnya kalau body shaming itu kan turunannya dari bullying ya, bullying itu kan papai sebesarnya. Kemudian ada body shaming, nanti ada lagi nanti bilang skin shaming, nanti ada bilang lagi apa shaming, apa shaming, apa shaming, gitu kan. Iya, iya. Kalau body shaming, bullying itu kan dia umum, general semuanya. Kemudian makin ke sini nih orang lebih ke fisik itu jadi kayak masalah banget gitu. Kalau sesuatu yang dilihat tidak sesuai dengan standar society, nah itu pasti akan kena shaming tuh. Lebih ke fisik makanya disebutnya body shaming. Oke, tapi misalkan ada kan kadang contoh nih, ngomongnya tidak dengan kata-kata negatif, kesannya positif. Iya. Tapi, tapi ada arti yang kayak gini shaming deh gitu, kadang suka begitu ya, right? Banyak-banyak, selebriti-selebriti juga banyak yang kayak gitu sekarang. Kayak misalnya nih mereka posting, mereka posting video yang gambarnya misalnya cewek berbadan besar terus nyebur ke kolam renang dan airnya kemana-mana gitu kan. Tulisannya nanti mereka bikin caption tuh di bawah kayak ngomong, ini bukan di Indonesia. Hmm. Itu so far away from body shaming, right? Hmm. Tapi, itu nge-create, 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 nge-create orang untuk body shaming. Jadi, mereka kan sabuk tidur kan? Iya, 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 iya. Lalu mereka posting sesuatu yang mereka tahu kalau mereka body shaming bisa kena, ada pasalnya sekarang ya. Oh, oh really? Oh, oke. Ya, sempat tidak pernah sampai kejadian ada yang ditahan atau ada yang dipenjara karena melakukan itu tuh aku kayaknya belum-belum nemu. Belum bener. Ya. Nah, itu kan orang-orang bilang enggak, enggak body shaming. Kita cuma posting video aja. Kita cuma ngomong apa yang terjadi di Indonesia, dan itu men-trigger orang untuk eh buset badannya segede apalah gitu ya. Ya. Ya, kayak gitu. Jadi orang makin thinker. Betul. Betul, betul, betul. Jadi ada banyak hidden, hidden-nya gitu maksudnya. Kesannya memang enggak, kok cuma ngomongin enggak di Indonesia. Iya, benar. Tapi ada nuansanya, yang nuansinya tuh yang kayak, oke, nah itu bukan meaning-nya gitu. Ada hidden meaning-nya gitu kan. Seperti itu ya. Ya, tinggal balik ke kitanya aja. Mau, like how far you want to go gitu. Kita mau nyolek balik, atau ya udahlah orang nggak ada kerjaan gitu. Ya, let it be. Balik lagi ke kita sih. Ya, ya. Jadi, how do you deal with negative comments misalkan? Mungkin karena aku, apa nih, like right now, like this moment, atau kayak sebelumnya. Enggak, maksudnya kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya, kalau sebelumnya tuh aku pasti langsung ngomong, kenapa, ada apa, ada masalah apa. Kok ngomongnya kayak gitu. Oke. Tapi, kalau sekarang sih mungkin karena orang ngeliat aku tuh vokal banget nih, kalau ada yang ngomong-ngomong, kalau ada yang ngomong-ngomong, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong. Iya kan. Lakimi, Lakimi ada lawyer yang stand for me gitu kan ya. Iya. Jadinya kayak, kayak aku nggak pernah dapet hate comment gitu. Paling dari teman-teman deket aja gitu. Dari teman-teman deket yang berani banget sih, atau orang itu dilawan ngapain sih, buang-buang energi aja dan so on gitu. Jadi, kalau aku termasuk yang directly aku akan bertanya, kenapa, ada masalah apa. Kok ngomongin aku kok kayak gitu banget gitu. Kalau tidur lagi ketika aku masih sekolah, aku nangis. Aku nangis. Aku di kamar. Nggak berani ngapa-ngapain. Merasa jelek. Sampai kayak, nyalahin Tuhan. Tuhan tuh aku kayak gini. Iya. Padahal kan Tuhan menciptakan manusia tuh udah bener-bener sesuai dengan rencananya ya nggak sih ya kan. Dan ketika masuk ke dunia kan, it's your choice. How to, apa ya. How to deal with your life. How to deal with your body. Itu balik lagi. Ada kata-kata baru loh sekarang namanya toxic positivity. Oh itu juga lebih. Oh iya. Oh iya bener. Nah itu tadi yang aku maksud. Jadi kesannya positif, tapi sebenernya not really gitu. Iya, iya. Jatuhnya toxic positivity kan. Toxic positivity, betul. Betul. Iya, betul. Ah Riri. Kamu itu ngebelain obesitas misalnya. Obesity. You support obesity. Which is the, itu sekarang yang terjadi itu gitu. Banyak orang yang bilang Riri Bogar tuh support obesity. Orang nendut tuh dibiarin aja makan-makan yang banyak gitu kan. Oh pede ya sehingga over pede gitu. Hmm. Yang aku sampaikan kalau orang memperhatikan isi dari, isi dari media sosial aku. Aku nggak pernah ngomong ya udah gendut biarin aja gendut. Hmm. Makan apa aja, makan aja apa aja nggak apa-apa terserah suka-suka. Yup. Padahal yang aku bicarakan itu adalah tentang self-love. Betul. I mean when we are talking about self-love, tidak ada cinta yang menyakiti. Iya. Right? Kalau sudah menyakiti itu mah bukan cinta namanya. Betul. Jadi kayak orang bilang toxic positivity, ya well that's the way you think yang bikin itu jadi toxic gitu kan ya. Hmm. I mean mana ada toxic yang positif ya. Hahaha. Hahaha. Bener juga. Hahaha. 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 That word toxic positivity itu siapa? I don't know. Hmm. Hmm. True. True. Aku nggak ngerti. Dari mana bahasa itu muncul gitu. Apakah itu hanya kayak ungkapan aja dengan orang-orang yang nggak setuju dengan apa yang aku kayak buku pertama aku itu aja. Kan judulnya cantik itu ejaannya bukan K-U-R-U-S. Hmm. Literally cantik itu emang ejaannya bukan kurus kan. Hahaha. C-A-N-T-I-K ya. Aku nggak pernah bilang gemuk itu cantik, kurus itu cantik. Nggak pernah. Iya. Betul. So actually kalau mau belajar lebih banyak, ya. Kemudian kalau mau menerima masukan orang, tidak hanya melihat dari, oh judulnya berarti yang gemuk cantik dong. Oh berarti yang kurus jelek dong. Excuse me, I don't say that. Gitu kan ya. Coba deh. Kalau kamu sekolah, iya nggak sih? Kalau orang ini sekolah, orang ini akan yang, jadi cantik itu apa ejaannya ya? I-C-A-N-T-I-K ya. Iya. Karena kamu sangat smart, kamu tahu. Hahaha. 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 Aduh. Hahaha. Aku tuh, aku tuh juga struggling with this issue, body shaming ini tuh dari kecil. Jadi kalau aku mungkin awal mengenai, you look so... Hahaha. Ya, tapi such is life, right? Jadi dari kecil itu, my family itu yang super slim. Model. Model figure gitu lah. Model gitu. Selalu, you know, very stylish, cantik, pokoknya yang keren. Sedangkan, for me, I think kalau boleh-boleh di retrace back lagi memorinya, I think aku mulai yoyo diet itu dari 3 atau 4 tahun. Gila kan? 5. No. Dan ini aku ingetnya pas regression. Jadi hypnotherapy, regression baru diinget. Jadi what happened was, orang-orang aku sangat memperhatikan berat dadah. Harus ramping, kurus, mau berat dadah lemak ya. Pokoknya yang kayak begitu banget. Jadi, dan mereka paling takut sama namanya agak gemuk. Padahal bukan yang bilang obes gitu ya, tapi agak gemuk menurut standarnya mereka. Jadi at the time, pas masak kecil aku doin banget dengan susu. Jadi otomatis kan agak lebih memelar gitu. Tapi gak dibilang gemuk, ya mungkin agak chubby. Ya namanya anak kecil ya kan. Umum lah gitu. Nah, dari sana aku dibilang, aku masih inget banget. Ini pas regression baru inget. Orang tuaku bilang, Dewi kamu gemuk, kegemukan, kamu go on diet ya. Itu baru umur, I don't know, 3 atau 4 tahun. And then aku inget banget, karena mau, namanya anak kecil kan mau dicintai sama orang tua. Ya kan? Jadi untuk memenuhi kasih sayangnya, oke, I don't know what happen, pokoknya aku kurus. Aku kurus, lalu aku kekurusan. Nah ternyata kekurusan juga gak boleh gitu. Lalu di body shaming lagi, ya mungkin at the time bukan isilah nyawa body shaming lah, tapi ngomongnya, aduh kamu sekarang kekurusan. Kamu makan lagi ya biar gemukan sedikit. Nah, mulanya dari sana tuh. Jadi udah confused, otaknya udah langsung confused. Dan itu kebawa sampai sekarang, I'm still working on it gitu. Gimana caranya untuk gak yoyo? Jadinya ice. Jadi selalu gak pernah stick to one position gitu kan. Nanti either kekiri atau kekernan, kekiri kekernan, tapi gak pernah stabil. Nah ada orang yang bisa stabil kan, seumur hidup ya situ, ini stabil aja gitu kan. Kalau aku tuh bisa ekstrim. Bisa kayak gitu. And I'm still dealing with it sampai sekarang. Scar dari masa kecil gila ya. Terus, kan tau nih ya, maksudnya, tau nih Dewi tau gitu kan ya, Dewi yoyo gitu kan. Mengatasinya bagaimana? Like right now you are okay ya? Right now juga masih dalam tanda kutip yoyo in a sense gitu. Karena aku bisa mendadakan, kayaknya it's like, it's like tiba-tiba unconscious. I think, I think yang step yang harus aku pelajari adalah lebih conscious sama diri sendiri sih. Sama bodinya gitu. Kadang soalnya gak conscious, tau-tau, eh kok udah turun. Kayak gak conscious aja gitu. Mungkin sibuk dengan ini, ono dan segala, gak perhatikan gitu misalkan. Nanti tiba-tiba, begitu ngeh lagi, duh, kok celana mulai sempit gitu. Nah ini masih happening. Jadi sekarang aku, yang aku sekarang lagi terapin adalah lebih more conscious, on the body level, secara day-to day. Karena aku jadi lebih fokusnya mungkin ke mindset, mungkin lebih ke yang lain-lainnya. Jadi aku gak perhatiin si badan ini, si badan yang fisiknya ini, aku gak perhatiin gitu. So that's something that I'm currently working on. Ya, that's good man. Ya. Ada hal positif lain yang, Dewi lakukan lah ya. Yes, betul. Harus berdamai dulu sih ya, sama dirinya. Nah, itu dia. And then when you, when you make a peace with yourself, then. Betul. Everything is, soalnya kan kita yang tau badan kita ya. Bener. Exactly, kita tau banget, badan kita tuh kayak gimana gitu. Kita tuh akan jadi diri kita sendiri, jadi pada saat kita di kamar sendirian, gak ada orang lain, kecuali kaca. Nah, itu the true you tuh disitu. Nah, itu dia. That's something yang aku juga masih dealing with. Kayak aku paling gak pernah ngaca. Gunaai. Gunaai. Guna dirimu melihat. Gunaai. 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 enza tim. Tetapi becausei mungkin sekedar zit blee, setelah selesai mandi, karena di ruang ganti bagu, ada kaca, that's it. Hahahahaha. Tapi, ya, ini my journey over the last few years. Itu yang penting ada prosesnya ya? Progresnya ya? Betul, 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 betul. Nah, jadi bagaimana menurut RiRi ya? Misalkan ada orang yang bilang itu kayak, yaudah yaudah biarinin aja, maksudnya kayak istilahnya, seperti yang kamu bilang juga kan, yaudah makan aja, kayak gitu. Sebenernya, what do you think sih? Sebenernya kayak gimana sih gitu harusnya? Ya itu lebih ke selfish ya. Kayak misalnya, yaudah ada orang gini, my body, my rules. Ya, rulesnya gimana dulu nih? Kayak misalnya kayak gini, dia udah tahu dia asam urat misalnya, atau dia udah tahu dia darah tinggi, atau dia udah tahu dia punya gula. Ya. Kemudian, one day di depannya itu ada, let's say gula, ya. Dia udah tahu nih, dia kalau makannya kebanyakan tepung, atau gula, dan lain-lainnya itu dia akan, gula darahnya akan naik. Ya. Terus dia bilang, my body, my rules. And then dia makan itu, dia makan muffin, dia makan banana cake, abis itu dia pesan nasi goreng. And then before itu, terus dia berdoa, Tuhan berkati lah makanan dan minuman ini, sehat bagi tubuhku. Oh man, that's not my body, my rules, gitu kan ya. And then kalau kamu melakukan hal itu, well you're being stupid. Itu bukan self-love ya? Itu bukan self-love. Kemudian, ah, aku kan sudah berdoa sama Tuhan, minta makanan ini menjadi sehat bagi tubuhku. Kan Tuhan juga kasih kita. Itu, nanti Tuhan marah loh. Kamu itu sudah dikasih otak, berpikir lah, gitu kan ya. Jangan, aduh, udah tahu punya penyakit gula, and then nanti abis itu menyalahkan penciptanya lagi. Kok aku gendut gini? Tuhan, padahal dengan secara sadar dia tahu banget dia punya penyakit itu. Dan secara sadar di depannya ada bermacam-macam cake, dia tetap makan. Itu sih more too selfish ya, I mean, itu negatif ya. Bukan sesuatu yang kayak yang tadi dibilang, ah, it's my body, my rules. Aku juga jadi orang, aku ngeliat itu juga, walaupun kita sama-sama berbadan besar, aku bisa kesel, aku bisa marah. Kayak, ya mbok, kita itu ya, badan udah gede, gitu kan ya. Ya, ini contohnya karena aku sendiri berbadan besar, gitu kan ya. Ada mungkin teman-teman lain yang, ada mungkin teman-teman lain yang misalnya, apa, kayak saya kulitnya, warnanya lebih gelap dari aku. Kemudian dia ngotot mau jadi putih. Sudah gitu, yang punya skin lebih gelap tuh yang bodo amat, emang udah diciptakan kayak begini. Terus dia enggak mandi, terus dia enggak perawatan kulit. Perawatan kulit bukan untuk putih ya, tapi untuk lebih. Kesehatan. Iya, sehat ya. Ya itu selfish, bukan berarti, apa ya, I live in my own skin atau apa sih sekarang tuh kata-kata yang love your own skin or healthy skin. Yaudah, gue hitam, yaudah mau diapain? Mandi, gitu kan ya. Tapi ini sih, ini memang benar sih. I think it's the whole, apa ya, ini apa sih, cultural atau societal atau apalah, something yang kayak ada standar-standarnya gitu kan. Kayak harus begini, harus misalkan, harus putih. Dan media pun juga enggak membantu kan dengan kasih iklan, misalkan yang putih itu. Itu ya mungkin dia enggak bilang kata-kata putih itu cantik, tapi mungkin dikasih iklannya putih lalu yang modelnya cantik sekali gitu kan. Jadi kan orang langsung secara, apa, otak langsung asosiasinya, oh putih cantik, putih purus. Apa, cantik purus, apa gitu kan seperti itu. Ya, baru sekarang, I think baru sekarang aja nih diversity tuh baru muncul-munculnya tuh sekarang. Maksudnya, apa ya, teman-teman kayak contoh lah misalnya di produknya Dewi gitu kan ya, atau produk-produk yang lainnya gitu, makeup gitu, atau apa ya gitu. Kayak makin kesini nih makin pakai model-model tuh yang memang beragam gitu kan ya, enggak yang kayak yang putih aja gitu, yang sawo matang juga ada gitu kan, yang kulitnya gelap juga ada gitu. Jadi maksudnya yang, bahkan sekarang produk-produk kecantikan kayak produk untuk kulit ya, itu berani pasang. Ya, itu bukan model-model yang bener-bener putih aja gitu kan. Iya, karena memang realitanya kan seperti itu kan. Maksudnya, bukan berarti putih itu lebih bagus loh, I don't think so. Karena banyak orang yang kulitnya putih, tapi kalau dilihat kulitnya tidak sehat, mungkin beruntusan, mungkin, you know, kayak enggak ada shine-nya gitu kan. Dan, sedangkan kita bisa lihat kulit yang bener-bener sehat, no matter what the color is, tapi bener-bener kelihatan lah, kayak glowing, kayak gitu. Jadi menurut aku sih, it's not about the color, it's about kesehatan kulitnya lah. Iya, jadi kayak yang, ya itu tadi, balik lagi, gimana orang gak mau bilang toxic positivity gitu kan ya. Nah, kalau mengatasnamakan self-love dan body positivity, tapi bodo amat gitu, tapi selfish. Selfish tuh apa sih? Selfish, what is selfish? Egois ya, maksudnya egois juga gak apa-apa, but selfish is more like negative gitu ya. Kayak, bodo amat apa kata orang, tapi gak memperhentikan kesehatan sendiri, gimana orang gak mau nyinyir, ya gak sih? Iya, 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 iya. Nah, bagaimana dengan kalau orang bilang, yaudah kan gak, nobody is perfect gitu. Dan, tapi tuh ya, kita jadi komentarnya kan jadi negatif gitu ya. Amin ya, iya lah. Sak, meng-counter itu, memang bener, nobody is perfect. Gak ada, nobody is perfect. But everybody can be better. Jadi, gak harus sempurna kok, tapi setidaknya kita mencoba untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan itu tidak semua orang paham. Semua orang tuh pasti yang, even our closest friend gitu, atau our family gitu kan ya. Kadang-kadang, kita punya suami, atau kita punya pacar, atau juga. Kayak misalnya, kurusin dulu deh badanmu, baru nanti gue nikahin lu gitu. Misalnya kayak gitu kan. Soalnya, sama keluarga besar, ngapain dipacarin ya? Kayak gitu misalnya. Atau misalnya, atau misalnya teman-teman yang habis melahirkan, kemudian suaminya dengan mengatasnamakan sayang dan kesehatan tuh ngomong, badan tuh sekarang udah gede banget, punya anak, gak diurus, lalalalalala gitu kan ya. Iya. Itu habis melahirkan anakmu loh, gitu kan ya. Kalau soalnya udah, kalau misalnya mau istrinya lebih baik, ya support lah. Misalnya pulang-pulang kayak misalnya, Ah, hai malus, ini aku udah bayarin catering sehat sebulan. Nah, ini aku udah kasihin treatment ini, atau siapin trainer, atau apa gitu. Nanti kita sehat sama-sama ya. Yes. Lebih baik seperti itu, daripada yang badan udah tambah gede aja. Kenapa sih gak switch gitu, gak switch ke something possible. Daripada yang, because really, words, ini mulut nih kecil ya, tapi efeknya kecil. Hahaha. Loh. That's true. Mulut itu kecil, tapi efeknya bisa ngalah-ngalahin berat badan kita loh. Yap, betul. Nah, speaking of social media nih, dengannya social media, semua yang picture perfect, ya kan. Sebelum koto dulu aja kan, tahan nafas dulu, edit kiri-kanan, ya kan, semua blemishnya ditacap dulu, ya kan. Nah, semakin kan orang tuh makin meng-compare gitu. Oh, liatin dia mulus, atau kurus, atau apalah cantik, atau gimana gitu. How can you bisa gak kasih tips gitu buat temen-temen yang, karena banyak banget aku tau yang struggling, banyak yang sampe depresi loh kalo buka social media itu sampe depresi sendiri gitu. Mungkin entah ngeliat orang, atau mungkin, sometimes kayak ada orang yang mungkin kasih liat, mungkin barang-barang mewah, atau mungkin pergi jalan-jalan kemana. Oksalah pandemi gak ada yang jalan-jalan sih ya. Ya, tapi ya, you get the point lah. Kayak, bisa gak ada tips gak dari diri itu, gimana sih caranya, how do you deal with this? Ke orang yang melihat terlalu banyak gambar-gambar di media sosial, ya. Kalo sekarang itu banyak yang orang bilang, lebih ke hidup ya, hidup itu tidak seindah media sosial. Aku rasa semua orang paham ya, hampir semua orang paham bahwa gak ada yang gak filter. Aku pun filter, but done just for fun ya. Aku pun suka pake filter gitu, tapi bukan yang kayak, badanku aku kecilin. Nanti malu kalo ketemu orang ternyata, loh kok gak asik kecil di media sosial gitu katanya. Atau misalnya, loh kok gak asik cantik di media sosial. Nah, kalo menurut, apa yang harus aku suggest ke teman-teman adalah, inget aja bahwa apa yang di media sosial itu belum tentu 100% aslinya seperti yang kamu liat di media sosial gitu. Dan, gak ada salahnya, gak ada salahnya pake filter, gak ada salahnya. Asal, gini, kamu mau jadi apapun, mau jadi superman, mau jadi wonderman, mau jadi spiderman di media sosial, gak ada salahnya. Tapi, yakin gak begitu di dunia nyata kamu bisa jadi itu semua gitu. Jadi, inget-inget gitu bahwa media sosial itu ada batasannya gitu aja. Bagaimana dengan orang yang, mungkin mereka bukan melakukan itu, tapi mereka melihat, lalu jadi affecting ke, ya jadi gak pede atau gimana gitu. Nah, itu susah. Maksudnya, karena balik lagi, ada orang-orang yang memang mau ikut-ikutan seperti itu dan merasa happy, kayak gitu kan, ada orang yang, oh yaudah hanya for fun aja, itu dia, bukan aku gitu kan ya. Jadi, mau, harus banyak-banyak lihat postingan-postingan yang lebih positif gitu. Itu pilihan sih, Deo susah. Aku gak bisa bilang, mau kasih saran apa, Ri? Karena aku bisa aja kasih saran seperti A to Z, but then, back to the person gitu loh. If the person like, ya elah Riri Bogar enak, enak aja dia ngomong gitu kan ya. Dia udah percaya diri, well, aku juga ada prosesnya. Aku juga gak langsung kayak sekarang bisa, apa lu gitu kan ya, kenapa? Aku juga, aku juga pernah, aku juga pernah kok nangis, gak pernah, gak mau keluar kamar. Aku ingin teh pelangsing sehitam mungkin karena aku berpikir bahwa, oh itu teh semakin hitam. Teh itu semakin banyak lemak aku yang keluar gitu kan ya. Terus, aku ke dokter buat suntik-suntik lemak gitu, belontor. At the end, I'm not happy. I've done all those things juga, by the way. Sudah terlewati itu semua juga. Sudah, gitu kan ya, been there done it. Ya, been there done it, ya bener. Sudah pernah gitu kan ya, tapi maksudnya gini, sekarang fokusnya apa? Kalau misalnya, kalau misalnya memang mau bener-bener, oke aku mau bener-bener turunin berat badan, fokusnya apa? Ya satu, jaga makan. Dua, olahraga. Yes. Ya, terus Riri Bogar setiap hari olahraga, badan masih gendut aja. Ya, aku digituin kan? Ini bener-bener harus belajar jamu ini. Lah, emang aku nggak ada niatan buat turunin berat badan, aku bilang aku makan iya, aku olahraga iya gitu kan ya. Tapi kalau memang mau diseriusin aku bener-bener kayak, oh I wanna lost like 10 kilo gitu, ya aku harus bener-bener merhatiin apa yang masuk dan apa yang keluar ya nggak? Betul. Dan sebenernya kalau ada in process tuh tiga tahun aku sudah hilang hampir kayak 31 kilo gitu, tapi lama karena aku nggak yang... Wow, no that's amazing. Itu justru bagus banget. Gitu lah, aku tuh pernah hampir 139 kilo. Turun 31 kilo dalam tiga tahun itu luar biasa lho. Itu luar biasa. Iya, maksudnya. Dan malahan yang kayak begini yang lebih sustainable dibanding yang satu bulan turun 10 kilo, ya bulan depannya naik 12 kilo. Gak semua orang bisa lihat prosesnya gitu kan ya. Orang tuh hanya balik lagi ngomong, ih Riri, ya itu. Balik lagi, oh olahraga badan segitu-gitu aja gitu. Tapi mereka nggak ngeliat aku tuh actually aku hilang lumayan banyak dari tiga tahun yang lalu gitu kan. Nah ke depannya mau seperti apa lagi? Nah sebenernya balik lagi kan ya. Kalau sebenernya it's about you and yourself kan. Betul. Kadang-kadang kita lebih, lebih ingin membahagiakan orang lain daripada diri sendiri. Yes, aku baru tadi mau ngomong itu, pas banget kamu ngomong. Jadi seringkali orang-orang itu tidak sustainable karena mereka cuma mau itu membahagiakan orang lain. Entah siapalah mungkin suami, orang tua, pacar atau siapa. Jadi mereka melakukannya untuk mereka. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Nah ini pasti, gitu. Karena pada akhirnya kamu harus melakukannya untuk kamu. Gitu kan. Kalau nggak kan nanti jadi banyak kan yang, Wah gue udah begini, kok lu masih gini? Misalkan ditinggal pacar gitu kan. Lu suruh kok kurusin, kok lu akhirnya pada akhirnya masih putusin juga. Itu kan ya, karena kamu tidak melakukannya untuk kamu. Ya, ya. Ya, memang harus jaga diri, harus bikin bahagia diri sendiri juga gitu. Tapi gini, omongan orang lain boleh kita dengar gitu. Omongan orang lain boleh kita dengar. Tapi nggak kayak yang apa yang orang lain bilang tuh 100% benar tentang kita gitu kan ya. Kadang-kadang ada loh orang-orang yang memang hidupnya tuh bahagianya tuh ngejatuhin. Menjatuhkan perasaan orang lain gitu kan. Ya, jadi kayak yang. Nah orang-orang yang kayak gitu didoain aja. Orang-orang yang jahat tuh didoakan aja gitu. Biar cepet, biar cepet positif. Tapi biasanya juga orang yang kayak gitu karena sebenarnya mereka butuh untuk ngejatuhin orang. Untuk mengangkat dirinya. Jadi sebenarnya mereka punya self esteem, self confidence itu sebenarnya lebih rendah lagi. Dan mereka butuh untuk membuat orang lebih rendah daripada dia supaya dia merasa lebih better buat themselves. Ya bener. Aku sih mungkin aku karena udah tau rasa sakitnya gimana gitu sama orang-orang yang suka ngebully atau body shaming dan lain sebagainya. Jadi sometimes tuh aku agak-agak keras gitu kan ngomongnya. Misalnya ada orang yang jahat gitu terus menghina fisik kita gitu kan ya. Aku tuh kadang-kadang ini mungkin untuk viewernya Dewi ya. Tenang aja gitu loh. Dimana-mana tuh jagoan tuh memang kadang-kadang menangnya terakhir gitu. Biar dia tidak terakhir gitu kan ya. Dan balik lagi ya kita harus kuat. Kita harus kuat aja. Kita harus kuat gitu kan. Harusnya pertahankan diri kita. Pertahankan diri kita tapi bukan selfish ya. Self love itu bukan. Self love is not selfish. Ya. 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 Ya gitu. Jadi jangan. Dengan media sosial kan lebih gampang ya untuk orang nyinyir, ngejelekin. Berasa gak sih kayak semenjak ada media sosial ini tuh banyak banget gitu kayak negative comment. Kadang aku baca juga sampe kok bisa ya gitu orang-orang nulis sampe segininya. Ya tapi mungkin kalo ketemu face-to-face belum tentu mereka berani mengucapin gitu kan. Tapi mereka mengucapin belakang media sosial. Mungkin bahkan mungkin akunnya pun bukan akun dia. Mungkin take account yang dia bikin lagi atau gimana gitu kan. Itu mungkin orang-orang yang pas mati gali kuburannya sendiri kali ya. Ya. Sangat wakti gitu kan ya sampe kalo komentar tuh begitu jahatnya. Ya gitu. Aku bilang tuh orang-orang kayak gitu tuh ya orang-orang yang pas mati gali kubur sendiri. Karena mereka gak punya siapa-siapa untuk nangisin aja tuh gak ada tuh orang-orang jahat kayak gitu tuh. Oke anyway. Belum tuh aku nulutupan mungkin ada gak tips terakhir? Tips atau advice buat temen-temen yang sekarang mungkin masih struggling gitu. Apa sih sebaiknya bisa difokuskan gitu selain tampilan atau tubuh atau apa? Apa lagi yang pasti bisa difokuskan? Fokus tuh dari cara berpikir dan lebih ke berpikir dan perasaan sih. Jadi gak melulu soal penampilan gitu. Dan hampir semua orang di Indonesia itu kan punya agama ya. Poinnya tuh bersyukur aja. Iya. Jadi kalo kalo kamu tau caranya bersyukur dalam hal apapun. Mau badanmu besar, mau badanmu kecil, mau kulitmu hitam, putih. Bersyukur. Tapi bersyukur tuh dalam arti kata gak? Oh ya udah bersyukur udah. Gak gitu ya. Ketika kamu tau cara bersyukur, berarti kamu juga tau cara bagaimana untuk membuat dirimu lebih baik dari sebelumnya. Bukan lebih sempurna ya. Betul. Soalnya aku selalu bilang gini, perempuan cantik itu perempuan yang tau caranya bersyukur dalam segala hal. Aku selalu bilang gitu. Jadi kalo kerjanya komplain tapi gak ngapa-ngapain. Nah. Berarti kurang bersyukur tuh. Kayak gitu lah. Kalo aku sih kayak gitu ya. Pesan untuk viewernya Dewi ya. Setuju banget, setuju banget. Thank you so much Riri. Buat acara dan sharing hari ini. Very very entertaining juga. Berapi-api ya, berapi-api ya. Semoga bermanfaat juga untuk teman-teman yang mungkin lagi struggling. dengan isu-isu seperti ini. Ya. Jangan dianggap terlalu serius kali ya. Kayak tadi aja diajak bercanda sedikit. You know lighten up lah. Lighten up sedikit. Jadi supaya apapun juga kalau dengan ketawa pasti ada solusinya lah. Dan aku seneng banget sih sama pesan terakhir tadi yang bersyukur. I think itu kunci dari semua masalah. Kalo udah tau bersyukur pasti ada aja jawabannya. Iya. Oh iya. Terus inget satu hal lagi yang penting ya. Self love itu. Self love is not selfish ya. Self love is not selfish dan bersyukur. Yes. Bersyukur. Dan juga bukan perfection. Tapi kita carinya. Growth. Growth. Luar biasa. Ini cuma orang yang sudah melewati banyak nih. Bisa keluar wisdom-wisdom seperti ini. Jadi I can imagine bagi yang countru kira-kira. Hahaha. Sampai udah bisa dititik yang you're at key. Suit yourself. Dan akhirnya juga bisa bantu sharing ke teman-teman. Bantu komunikasi ke teman-teman juga. Luar biasa Riri. Oke. Thank you so much. Thank you juga ya kesempatannya ya. Ya. Thank you for being you. Because you are a light in this world. And you're shining so brightly. Dan shining ke semua orang ini kayak. Oh seneng banget ya. Aku pokoknya bisa ngobrol hari ini. Jangan yoyo lagi ya. Jangan yoyo lagi ya. Still working on it. Jadi yang lebih enak lo dari yoyo. Apa tuh? Hmm? Apa yang lebih enak dari yoyo? Itu tadi. Kripik kentak. Baksu. Hahaha. Baksudu malok. Hahaha. Ya remember. Seri happy aja ya Dem. Betul. Betul banget. Oke. So thank you semuanya teman-teman. Yang sudah menonton acara hari ini. Thank you juga. Tahu istimewa kita Riri Bogar. Untuk sharing her wisdom today. I'll see you in the next episode. See ya. Bye. selamat menikmati